Kemeryahan malam takbiran berlangsung di sejumlah daerah. Seperti di Bali, umat muslim antusias mengikuti pawai keliling menggunakan dokar. Sementara di Kabupaten Nkaro, anak-anak pengungsi sinabung menghibur warga dan wisatawan lewat pawai obor. Sambut hari kemenangan, ratusan warga kampung Islam Kepaun dan Pasar Bali gelar takbir keliling. Uniknya, umat Hindu terus serta dalam malam takbir ini. Mereka berkeliling kampung menggunakan dokar. Sejak ribuan tahun lalu, toleransi antar umat muslim dan Hindu terjalin rukun di sini. Warga Hindu di sekitar kampung Kepaun datang untuk merayakan malam takbiran. Jadi bagaimana kita bisa membenelisir untuk kemacetan jalan. Jadi yang tahun lalu kita pakai jalan kaki, sekarang kita pakai dokar. Karena dokar ini adalah ikon orang kampung Islam Kepaun ini. Nama Kepaun berasal dari kata pawon atau dapur. Penduduk desa di sini mayoritas beragama Islam. Dalam sejarahnya, umat muslim turut membantu kerajaan pemecutan untuk merebut wilayah kekuasaannya. Kemerihan malam takbiran juga berlangsung di Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Satusan anak, kota Brastagi, dan anak-anak pengungsi Sinabung kamis malam menggelar pawai obor. Meski dirundung bencana, namun anak pengungsi Sinabung antusias menghibur masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke kota Brastagi. Tak sebatas tradisi, pawai obor ini juga bertujuan menghibur warga yang merayakan idul fitri di pengungsian. Tim Liputan melaporkan untuk NET.